Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Api Syam Pada kesempatan ini saya akan coba mereview dari salah satu bonsai sancang hasil gabungan saya Jadi teman-teman bisa lihat karakter-karakter di bawah Ini adalah karakter yang dihasilkan dari penggabungan Tentunya kalau batan tunggal dalam hal ini bukan penggabungan teman Tidak akan bisa kita dapatkan karakter-karakter seperti ini Kemudian sebentar juga saya akan ganti pot Tentunya saya sudah menggunakan pot yang agak lebih tipis Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa jika bonsai itu sudah menggunakan pot yang tipis Yang dipersiapkan untuk pameran Maka ketika kita belum membawanya ke pameran Sebaiknya kita gunakan dudukan yang berisi media Dalam hal ini kita gunakan pot sebagai dudukan Agar nantinya akar yang keluar dari pot itu bisa mencari makanan di bawah Kalau tidak teman tentu nantinya bonsai kita akan kekurangan makanan Nah karena itulah perlunya kita mencarikan juga pot atau wadah yang agak besar di bawah Kemudian diisi media dan dijadikan sebagai dudukan bonsai kita Apalagi kalau bonsai ukuran small seperti ini Itu wajib kita persiapkan dudukan yang berupa pot yang terisi media Agar nantinya ini jangan tersendat pertumbuhannya Kemudian sebentar juga teman saya akan adakan pemotongan-pemotongan Terutama yang tunas-tunas baru ini Jadi untuk bonsai-bonsai yang ukuran-ukuran kecil seperti ini Itu sebaiknya jangan dibiarkan liar Karena kapan kita biarkan liar maka bentuknya juga nantinya akan menjadi kaku Jadi selayaknya dari kecil seperti ini kita sudah harus selalu menatanya Agar betul-betul nantinya bentuknya serba dinamis Baik teman ikuti terus videonya sampai selesai Dan sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Sudilah kiranya teman-teman memberikan like dan subscribe Dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya Agar teman-teman bisa terus mengupdate video terbaru dari saya Ini pot yang saya persiapkan untuk bonsai di teman Jadi sengaja saya bikin lubanya ini agak lebih lebar Agar nantinya akar dengan leluasa bisa keluar Untuk mencari makanan pada dudukannya di bawah Terima kasih telah menonton! 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 Jadi bonsai kita dudukkan seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!